Hai ada satu jenis durian yang sangat dikemari yaitu durian montong durian ini paling banyak dikemari selain rasanya yang enak daging buahnya juga lebih banyak dan tebal karena bijinya yang kecil durian montong memiliki ukuran mematuhi besar dan harganya pun lebih mahal kini Anda tidak perlu khawatir karena Anda bisa menanam pohon durian montong sendiri di pekarangan rumah Anda sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan penyihar mahal untuk mengkonsumsi durian montong berikut ini adalah cara menanam durian montong dengan mudah dan sederhana pertama pemilihan benih durian montong benih durian montong bisa anda beli di toko pertanian berikut ini adalah langkah-langkah pembelian biji durian pertama pilihlah benih durian montong yang berkualitas sukar dan layak tanam pastikan bahwa kemasan benih terlihat rapi dan tidak rusak pilihlah buah durian yang sudah tua dan layak menjadi indukan pastikan biji tidak cacat sedikit pun dengan kulit permukaannya yang halus 2. pembenian durian montong pembenian durian montong terbilang mudah berikut ini adalah cara pembenian durian montong siapkan wadah seperti baskom berisi air rendamlah biji durian ke dalam wadah biji durian yang direndam harus benar-benar terendam sepenuhnya apabila biji durian terlihat terapung maka buanglah biji mengapung tandanya biji tersebut tidak layak tanam rendamlah biji durian hingga akar dan tunasnya muncul 3. langkah tanam durian montong berikut merupakan langkah penyiapan lahan tanam untuk durian montong gemburkan tanah lahan tanam terlebih dahulu setelah tanah gembur campur pupuk dan sekam pada lahan tanam dengan perbandingan 2 banding 1 gunakanlah pupuk organik seperti pupuk kempos atau pupuk kandang mulailah persiapan lahan 2 minggu sebelum menanam dan siram 2 kali sehari penanaman bibit durian montong sebelumnya periksa kembali lahan yang sudah disiapkan pastikan tidak ada kulma di sekitar lahan tanam setelah lahan tanam benar-benar siap selanjutnya adalah membuat lubang tanam buatlah lubang tanam pada tanah dan tanam bibit durian montong setelah itu timbunlah dengan tanah campuran pupuk dan tutupi dengan sekam yang sudah dicampur dengan pupuk kandang padatkan tanahnya agar durian montong dapat tumbuh dengan baik setelah proses tanam selesai seramlah tanah dengan air hingga lembab 5. penyiraman durian montong untuk penyiraman durian montong anda perlu menyiramnya sebanyak 2 kali sehari setiap pagi dan sore hari berbeda jika musim hujan anda tidak perlu menyiramnya atau jika diperlukan saja maka anda hanya diperpleka menyeramnya sehari sekali untuk menjaga kelembapan tanah 6. penanganan hama penyiangan dan pemupukan pohon durian setelah seminggu anda menanan pohon durian anda dianjurkan untuk melakukan pemupukan lanjutan setiap 2 minggu sekali sembari memupuk anda juga harus melakukan penyiangan terhadap rumput sekitar tanaman lahan lakukan penyiangan setiap 2 minggu sekali sebelum anda memupuk anda juga harus sering-sering memperhatikan pohon durian montong agar terhindar dari hamba atau penyakit anda bisa mengatasinya dengan pesticida jika diperlukan terakhir panen durian montong sebelum anda memanen durian lihatlah buah-buah durian yang matang dan ikat buah tersebut pada batang pohon dengan tali rafia agar saat masak buah durian tidak jatuh dan mengenai kepala gunakanlah tali simpul mati agar tali rafia mengikat kuat dan tidak mudah butuh dan perlu diketahui bahwa buah durian montong akan berbuah pada usia 4 sampai 5 tahun setelah masa tanam berikut ini adalah cara-cara mudah menanam durian montong semoga bermanfaat sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati